Intro Wayang Kuli adalah salah satu budaya seni tradisional Indonesia pada masa lampau, terutama di Jawa. Wayang juga ikut berperan penting terhadap perkembangan agama Islam di negeri ini. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali Songo melalui wayang terbukti efektif. Sunan Kali Joko menginspirasi para wali Songo untuk memadukan antara kesenian dan ajaran agama Islam. Sunan Kali Jago yang memiliki nama asli Raden Syahid dilahirkan pada tahun 1450 Masehi. Ia adalah salah satu anggota wali Songo yang menyebarkan syiar Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada saat itu, masyarakat Jawa Tengah masih kenal dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Sunan Kali Jago mengawali dakwanya di Desa Kali Jago, Cirebon, Jawa Barat. Ia menginslamkan penduduk sekitar, termasuk Intramayu dan Pamanuka. Model dakwa yang dilakukan Sunan Kali Jago dengan pendekatan lewat kesenian dan kearifan lokat. Sunan Kali Jago terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar. Kalau mereka adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dibaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Hal inilah yang dimanfaatkan Sunan Kali Jago sebagai strategi dakwanya. Memasukkan unsur ajaran agama Islam dalam seni pewayangan. Dia pun mulai mempelajari karakteristik masyarakat di Siyana, serta turut mendalami ilmu mendalang hingga kesustraan. Wayang adalah jenis seni pertunjukan yang mengisahkan seorang tokoh atau kerajaan dalam dunia perwayangan. Wayang berasal dari kata mahya, yang berarti menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan yang maesah. Wayang juga berasal dari kata wat dan yang, yang artinya leluhur. Tapi ada juga yang berpendapat, wayang artinya adalah bayangan. Menurut R. Gunawan Jajaku Sumah, dalam buku pengenalan wayang golek purwo di Jawa Barat mengatakan, wayang adalah kebudayaan asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ada pun yang berpendapat, bahwa wayang berasal dari negeri India mungkin melihat dari salah satu ceritanya, yang mengambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Tetapi, selanjutnya cerita-cerita itu diubah dan direkayasa disesuaikan dengan kebudayaan di Jawa. Wayang kulit merupakan produk budaya yang dihasilkan jauh sebelum agama Islam masuk di Indonesia, yang keberadaannya masih dipertahankan. Namun dalam kelangsungannya, wayang kulit ini mengalami perubahan drastis baik menyangkut bentuk maupun pemaknaannya. Wayang kulit purwa yang telah menemukan bentuknya pada masa Hindu di Jawa, di masa Islam ini mengalami perubahan di segala bidang dari tampilan wujud maupun fungsi, disesuaikan dengan ajaran-ajaran dan aturan dalam agama Islam. Ada sejumlah perbedaan wayang asli dari budaya Jawa dengan wayang asli hasil sentuhan Sunan Kalijaga. Sebelumnya, wayang masih berupa gambar di atas kertas dengan wujud manusia. Suatu lukisan wayang menggambarkan isi satu adegan, mengingat wayang berbentuk manusia dan diharamkan oleh Sunan Giri. Sunan Kalijaga pun sedikit mengubah tampilan wayang yang telah ada. Berkat hasil rombakan dari Sunan Kalijaga, wayang dibuat di atas kulit kambing hingga disebut dengan wayang kulit. Gambar yang ditampilkan juga cenderung mirip karikatur tidak nyata, bukan berwujud manusia. Kemudian, satu lukisan wayang milik Sunan Kalijaga sudah menjelaskan isi satu wayang. Dengan demikian, wayang kulit perwa sudah dapat diterima dalam ajaran agama Islam, karena tidak lagi menggambarkan manusia atau binatang secara realitas. Contohnya, orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Meski menghadap ke depan, matanya dibuat tampak utuh. Hasilnya, wujud wayang kulit perwa sudah berbeda jauh dengan gambaran manusia. Walaupun wayang kulit masih memiliki mata, hidung, dan mulut orang. Dalam pertunjukan wayang, kehadiran cemar, petruk, gareng, dan bago selalu dinantikan para penonton. Keempatnya merupakan karakter khas dalam wayang Jawa, yaitu puno kawan. Pendekatan ajaran Islam dalam kesenian wayang juga tampak dari nama-nama tokoh penuh kawan. Barangkali tidak banyak orang yang tahu kalau nama-nama tokoh pewayangan seperti semar, petruk, gareng, dan bago sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Ada yang menyebutkan, semar berasal dari kata samir yang artinya siap sedia. Namun ada pula yang meyakini bahwa kata semar berasal dari kata ismar. Tokoh semar selalu tampil sebagai tokoh paku terhadap semua kebenaran yang ada. Ia selalu tampil sebagai penasihat. Gareng berasal dari kata khair yang bermakna kebaikan atau kebagusan. Petruk yang berasal dari kata patru yang berarti meninggalkan. Dan ada yang berpendapat, kata petruk diadapsi dari kata patru kata pangkal dari sebuah wejangan atau petua tasawuf yang artinya tinggalkan semua apapun yang selain Allah. Sedangkan tokoh bagong diakini berasal dari kata bakho yang memiliki arti kejelekan. Pendapat lain menyebutkan bagong berasal dari kata baga yang berarti berontak yakni berontak terhadap kebatilan dan keangkara murkaan. Jika puno kawan ini disusun secara berurutan, semar, gareng, petruk, dan bagong secara hafiyah bermakna berdekat telah menuju kebaikan, maka kamu akan meninggalkan kejelekan. Pada awal kemunculannya, kesenian wayang kayu lahir dan berkembang di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Pada awal abad ke-17, di mana kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa tumbuh di sana. Dengan menggunakan bahasa Sunda dalam dialognya, menurut legenda yang berkembang, Sunan Kudus menggunakan bentuk wayang golek awal ini untuk menyebarkan Islam di masyarakat. Wayang golek tersebut lalu diubah menjadi wayang kulit oleh Sunan Kalijaga karena tidak sesuai dengan syariah Islam. Mengingat cerita itu syarat dengan unsur Hindu-Buddha, maka Sunan Kalijaga pun berusaha memasukkan unsur-unsur Islam dalam pewayangan. Ajaran-ajaran dan jiwa keislaman itu dimasukkan sedikit demi sedikit. Bahkan, lakon atau kisah dalam pewayangan tetap mengambil cerita Pandawa dan Kurawa yang mengandung ajaran kebaikan dan keburukan. Kondisi inilah yang mendorong para wali Songo merombak benduk wayang kulit dengan memasukkan unsur baru berupa ajaran Islam dan membuat pakem pewayangan baru yang bernafaskan Islam seperti cerita Jimat Kalimo Sodo. Terima kasih telah menonton!